Buron, puluhan anggota geng motor diciduk satu persatu oleh tim gabungan polisi. Pengejaran ini buntut dari penyerangan brutal mereka di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu anggota geng motor ini diringkus tim gabungan reserse mobile. Satreskrim, Satintelkam, dan Sabara Pores Cimahi dari tempat persembunyiannya di sejumlah lokasi. Tidak sampai di situ, polisi juga berburu sejata tajam sebagai barang bukti. Dari pengejaran, total ada 27 pelaku anggota geng motor berhasil diciduk. Geng motor inilah yang diduga beraksi brutal di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu. Ini nih aksi brutal mereka di saat warga menikmati suasana libur panjang atau pada 23 Desember lalu yang terekam kamera pengawas. Dari penyelidikan, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka tindak kekerasan disertai penganiayaan. Ada sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor tiba-tiba berhenti melakukan penyerangan kepada beberapa orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, termasuk disana ada korban pedagang bakso. Pada kesempatan ini, polisi menyatakan perang total terhadap aksi geng motor yang meresahkan warga. Bahkan aparat tidak akan ragu melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Seluruh tersangka terancam pasal berlapis, penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Mohd Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!